Halo Mirsa Gritoto, kali ini saya Antonio Benia akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi air wiper dengan benar. Mau tau seperti apa? Tonton terus video ini ya. Untuk membersihkan kaca depan dan belakang mobil, kaca harus terlebih dahulu dibasahi dengan air pembersih. Tujuannya agar kaca tidak barat akibat gesekan antara wiper dengan debu atau kotoran yang menempel pada kaca. Oleh karena itu, air wiper harus dijaga ketersediaannya. Untuk mengisi air wiper, caranya cukup mudah. Pertama, buka kaplusin mobil Anda. Kemudian, cari tangki air wiper. Perlu diperhatikan juga jangan sampai tertukar antara tangki air wiper dengan tangki air radiator. Untuk membedakannya, biasanya terdapat logo berbentuk wiper di atas tangki air wiper. Setelah itu, siapkan cairan pembersih wiper. Anda bisa mendapatkannya di bengkel atau toko-toko yang menjual peralatan mobil. Takaran penggunaan cairan pembersih wiper bisa dilihat pada kemasannya. Setelah itu, jika perlu, tuang cairan pembersih ke dalam wadah. Kemudian, langsung tuang ke tangki air wiper menggunakan corong. Hindari penggunaan sampo atau sabun cuci piring, karena sampo atau sabun cuci piring memiliki kandungan zat yang dapat merusak kaca mobil. Selain menggunakan cairan pembersih, ada baiknya Anda menggunakan air suling sebagai pembersih kaca. Air suling merupakan air penambah aki yang bersifat steril. Namun, harus dipastikan bahwa air aki yang dimasukkan adalah air aki dengan botol kemasan berwarna biru. Demikian cara untuk mengisi air wiper dengan benar. Jika Anda memiliki pertanyaan ataupun saran, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Grid Auto Tips. Terima kasih.